Oke guys kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara export boxmark dari Google Chrome ini contoh boxmark yang saya punya ini lumayan banyak jadi bisa saya export waktu-waktu saya ganti PC atau gimana bisa saya export sebenarnya bisa dengan cara sinkron sih tapi saya lebih suka yang ini nih di sini kalian lihat di boxmarknya ini ini adalah kepunyaan saya boxmark yang saya punya kurang lebih seperti ini banyak banget nah lihat di bagian sini ini yang ini juga semuanya jadi misal saya mau install ulang PC atau Google Chrome jadi tidak akan tidak perlu lagi kasih boxmark 11 sebenarnya cara ini adalah alternatif kedua dari sinkron kalau yang sinkron lebih enak ini caranya ini tinggal klik titik tiga di sebelah samping kanan atas kemudian pilih export bookmark kemudian nanti akan tampil seperti ini Hai Nah kita cari tempat downloadnya nanti kita kasih di sini di bagian download kita buat folder baru aja biar tidak lupa kita buat Hai kita buat folder dengan nama popmark Hai hmm Chrome gitu aja lebih simple Hai baik setelah itu kita klik dua kali kita buka terlebih dahulu Hai untuk jaga-jaga nanti kita buka di folder nah ini folder pokoknya nanti disitu Oke selanjutnya klik ini 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 pepilihannya hanya satu HTML maka kita save saja Oke kita akan coba lihat hasilnya hasil dari eksporan tadi kita reload karena ini agak lambat PC nya nah kita cek terlebih dahulu nah ini dia kita coba kita coba lihat dengan teks editor yaitu notepad plus plus hasilnya kurang lebih seperti ini nanti dalam bentuk HTML Hai nah ini dia hai 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 Nah itu dia sudah ada yuyun terus Fajar dan blablabla yang lainnya ini juga cuman dan link IP semuanya ada di sini kita close terlebih dahulu kita lanjut Ayo kita buka langsung dari Google Chrome nya kita buka nanti bentuknya akan kelihatan seperti ini Hai nah ini dia kalau kita buka lewat Google Chrome seperti ini hai 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 banyak banget capek kalau masukin lagi satu persatu Hai oke nanti setelah kita sudah tahu caranya ekspor nanti akan saya kasih tahu juga caranya impor Hai seperti apa nanti caranya impornya klik tiga di titik tiga di sini tinggal klik impor kemudian Hai kemudian kita tunggu sebentar nah ini cari yang tadi yang kita download tadi kemudian klik open udah gitu aja cara impornya simple Hai nanti udah jadi semua karena ini saya tidak nginsporkan kita akan sel terlebih dahulu itu hanya untuk contoh saja Hai jika kalian pengen nginsporknya Oke cukup sekian tutorial cara ekspor box mark dari Google Chrome